Masih bersama kami di Ruwa Jurai, Bupati Musa Ahmad didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Julius Heri dan jajaran sidak ke sejumlah peternakan sapi. Selain itu, Satgas juga akan segera dibentuk guna memastikan dan mengantisipasi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi yang ada di Lampung Tengah. Sidak berlangsung di peternakan kecamatan Seputiagung dan kecamatan Terbanggi Besar. Bupati Musa mengatakan tujuan sidak guna memastikan ternak sapi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah tidak terpapar wabah PMK yang sedang merebak di sejumlah provinsi yang ada di Indonesia. Untuk mengantisipasi wabah PMK, pemerintah Kabupaten segera membentuk Satgas dan membuat sejumlah posko khusus bagi peternak yang akan mengirimkan ternak keluar Lampung. Apalagi saat ini menjelang Lebaran Idul Atah permintaan daging sangat tinggi. Hal ini adalah salah satu upaya dari pemerintah agar peternak sapi tidak merasa resah dan khawatir. Bupati Musa menghimbau kepada peternak untuk tidak membeli sapi dari luar Pulau Jawa atau wilayah yang terpapar wabah PMK. Saya hari ini segera turun ke kecamatan Seputiagung dan kecamatan Terbanggi Besar dalam rangka melihat situasi dan kondisi dengan merebaknya penyakit PMK ya, penyakit mulut dan kuku yang terjadi di hewan sapi. Sehingga karena itu saya akan segera mungkin bentuk Satgas berkaitan masalah penanganan ini semua dan kita akan membentuk mereaksi cepat dalam rangka penanganan ini semua. Dan kita menjadari bahwa kita di Lampung Tengah ini memang merubung peternakannya ada di Provinsi Lampung. Sehingga karena itu saya mengajak semua pihak untuk menamankan kita di Kabupaten Lampung Tengah ini agar kelangsungan daripada peternakan kita, khususnya sapi yang ada di Lampung Tengah. Pak, dari hari hasil tinjauan tadi Pak kita temukan nggak Pak? Alhamdulillah sampai hari ini khusus di Lampung Tengah saya belum mendapatkan laporan yang terkena penyakit ini dan saya juga tadi sudah melihat langsung insya Allah Alhamdulillah kita di Lampung Tengah di dua kecamatan ini semua kita tinjau cukup baik. Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Julius Heri mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan Bupati. Sebab para peternak merasa resah akan wabah PMK yang berdampak kepada ternak sapi. Saya selaku Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah mengapresiasi apa langkah Bupati yang bergerak cepat menghadapi, mendengarkan keluhan dari masyarakat terutama dari peternak-peternak sapi dan kambing yang ada di Lampung Tengah yang mana setelah dapat berita jam 9 malam pagi tadi langsung turun ke bawah setiap peternak mengadakan apa ya jadi sidak ya dan berbincang-bincang kepada peternak mendengarkan kelukusan mereka dan saat ini tadi bersama dengan Kepala Dinas, Bapak Pedang, ASEAN 1 dan hari Selasa besok rencana akan merapatkan rakor besar untuk membentukkan satgas terkait PMK. Pembentukan satgas penanganan PMK yang dibuat oleh Bupati Musa dirasa sangat tepat dalam situasi saat ini. Dari Kabupaten Lampung Tengah, T. Jowaluyo, Metro TV Lampung